Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, menjelang siang anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan rafiat Bertemu lagi bersama bapak di kelas 11 Di kelas 11 ini bapak akan mengajarkan Atau maafkan bapak yaitu teknologi layanan jaringan Dan dua ya di kelas 11 TKJ Teknologi layanan jaringan Dan pemrograman web Pemrograman web ini akan kita lanjut Yang di kelas 10 kemarin Sekarang kita lanjut di teknologi layanan jaringan Sebelum bapak menjelaskan apa sih Tentang teknologi layanan jaringan itu Bapak akan memberitahu juga nih Atau bapak memberikan apa yang nanti Bekal kalian di materi-materi selanjutnya Ingat pertama absensi Nanti absen jangan lupa Absen di link yang sudah disediakan Ataupun jika ada tugas dikerjakan Nah disitu dilihat ada kontak bapak Kemudian ada email bapak juga Jika kalian mau bertanya Atau ada yang kira-kira mau dipertanyakan Bisa telefon ataupun web app Dan mohon maaf jika nanti responnya lama Dan terutama tugas nih Biasanya tugas itu Di kelas 2 ini bapak berharap Nanti jika ada tugas-tugas Atau praktek nanti Tolong kalian harus tepat waktu Jangan sampai Sudah melebihi batasnya Kalian belum juga ada yang mengerjakan Dan terima kasih yang sudah mengerjakan Dan kalian sudah mengambil rapor Sudah terima rapornya Dilihat nilai-nilainya Terutama produktif ya Semoga nilai produktif Kalian bukan hanya pelajaran bapak Atau pelajaran yang lain pun Kalian harus di atas KKM Ataupun nilainya lebih dari KKM Berharap semuanya juga ya Jangan berpenggembangan siapa-siapa Untuk memberikan nilai Tapi siapa yang rajin Siapa yang mengerjakan tugas Dan nilai Tugas itu benar semua Ataupun menyerangkan dikit lah Itu masalah kebenarkan Sesuai Jika sesuai ya Jika sesuai konsepnya Atau materinya Nah disini sistem penilaian bapak Pertama dari sikap Ketepatan kalian Dalam mengumpulkan tugas dan absen Nah ini nih Yang lagi-lagi Menjadi bahan acuan kalian Tugas dan absen Absen dan tugas Tugas kalian harus kerjakan Sesuai apa yang sudah disuruh Misalkan tanggal hari ini Atau batas waktunya kapan Tolong diselesaikan Dan absen hari ini Hari ini Perhari ini Misalkan absennya dari mulai Video ini tayang Sampai jam berapa Batas waktunya jam Misalkan bapak tentukan Jam 12 Sudah absen Selesai Terakhir absen ya Jadi setelah jam 12 Tidak bisa absen Bahkan Tapi kalau ada yang bisa Bisa absen di atas jam itu Tetap bapak tidak Terima absennya Kemudian Secara pengetahuan Soal tertulis Mengenai materi Apa yang nanti Diajarkan Misalkan Tolong Diringkas ya Materi ini Ataupun Nanti Disalin Materi ini Nanti dikirim ke email Bapak Ataupun Dikirim di link Yang sudah disediakan Juga Kemudian terakhirannya Taitu praktek Ataupun tugas-tugas Juga sama Kemampuan kalian Memahami Apa sih nanti Diajarkan Atau Di tugas praktek Nanti Tentang apa nih Si layanan jaringan ini Tujuannya Untuk kemana Terus Dasar-dasar Si teknologi layanan jaringan ini Apa Nanti kan banyak Sekarang kalian sudah Menikmati Tentang konsep Layanan jaringan Bukan Bahkan bukan konsep Tapi hasil Dari layanan jaringan tersebut Entah itu Mulai Kalian Teleponan Atau Nilan chat Ataupun Elektronik Elektronik Seperti e-commerce Selain belanja Di toko online Terus kemudian Disitu ada Pembayaran transaksi Melalui Apa Terus kemana Nah itu Termasuk juga Layanan jaringan Kemudian layanan Kemudian nilai Nilai si TKM ini Minimumnya Yaitu 65 Semoga nanti Tugas dan Praktek Ataupun nanti Keujian Ulangan Nilainya Nggak ada yang Dibawakan Saya Semoga bapak berharap Juga Semua pelajaran Kalian harus Di atas TKM Dan Juga nanti Kelas 2 Kalian ada Nama prakrim Nanti Kita diskusi Sama wali Kelas Ataupun Kajurnya Tentang Prakrim Kalian Itu Ataupun Kalian Biasanya Sudah disuruh Tentang Gimana Prakrimnya Dicari Prakrimnya Yang sesuai Dengan Jurusan Kalian TKJ Kemudian Nanti Yang kita Pelajari Di teknologi layanan Jaringan itu Poin pertama Menyajikan Karakteristik Ragam Aplikasi Komunikasi Data Nah disini Kompetisi Dasarnya Yang pertama Kita memahami Memahami ragam Si aplikasi Si komunikasi Data tersebut Kemudian Menyajikan Karakteristik Ragam Si aplikasi Komunikasi Data tersebut Juga Itu Dari Kompetisi Dasarnya Kemudian Tujuannya Apa sih Dalam Pembelajarannya Yang pertama Kalian harus Memahami Konsep Komunikasi Datanya Kemudian Menyebutkan Jenis-jenis Aplikasi Komunikasi Data Banyak Nanti Yang Kita Sebutkan Kemudian Menganalisa Protokol Komunikasi Data Kemudian Menganalisis Implementasi Dari Aplikasi Sistem Komunikasi Data Tersebut Jadi Poin-poin Ini Juga Bekal Kalian Tujuan Kalian Atau Pembelajaran Apa sih Nanti Tujuan Kalian Kedepannya Atau Tujuan Yang Kalian Kerjakan Yaitu Dari Pelajarannya Dan Empat Poin Nah Disini Ada Poin Yang Juga Ada Poin-poin Di Radam Aplikasi Komunikasi Data Poin-poin Apa Nanti Dari Peta Konsep Ini Ada Komponen Komunikasi Data Transmisi Data Jalur Transmisi Data Ada Konfigurasi Jalur Komunikasi Data Kemudian Arah Sambungan Transmisi Ataupun Arah Jalur Transmisi Ada Yang Namanya Mode Transmisi Ada Arah Sambungan Transmisi Aplikasi Komunikasi Data Kemudian Ada Radam Aplikasi Komunikasi Data Nah Itu Dari Konsep Konsep Yang Nanti Kita Lahas Juga Nah Disini Kita Yang Pertama Penjelasan Ini Sekirah Saja Nanti Kita Lebih Bahas Lagi Di Pertama Berikutnya Jadi Radam Aplikasi Data Kalian Lihat Disitu Ada Gambar Gambar Juga Orang Sedang Ngapain Itu Ada Nama Email Ani Ad Ad Ada Beno Nah Disitu Dia Lagi Dia Menggunakan Perangkat Yang Terhubung Dengan Si Internet Misalnya Di Yang Nomor Satu Itu Dari SMPP SMPP Itu Apa Misalnya WWW Apa Gitu Kan Dia Mengirim Data Ke Beno Lalu Apa Disitu Ada Banyak Sampernya NS Dibarikin Lagi Terus Internet Nya Kemudian SMTV Beno Kemudian Beno Menerima Nah Itu Kemudian Namanya Sistem Komunikasi Data Apa Aplikasi Sistem Komunikasi Data Itu Media Yang Berfungsi Untuk Mentransmisikan Data Dari Komputer Komputer Lain Itu Yang Namanya Seperti Konfigurasi Bisa Juga Ataupun Catingan Si A Dengan Si B Nah Itu Sama Komunikasi Data Berbentuk Bilang Ataupun Berbentuk Wireless Ataupun Apa Nanti Kalian Memang Dekat Secara Dekat Misalnya Berdekatan Kalian Chattingan Tapi Itu Nanti Ke server Dulu Kemana Dibawa Ke Internet Sudah Terhubung Semua Kemudian Diterima Si B Kemudian Si A Itu Ngirim Ke Si B Di situ Kalau Misalnya Internet Terputus Maka Tidak Terkirim Itu Simplenya Simplenya Contohnya Nah Contoh Dari Sistem Komunikasi Data Ini Lihat Di bawahnya Ada Namanya Surat Elektronik Email Kalian Sering Gunakan Si Email Ini Ataupun Menggunakan Biasa Kalian Mengirim Tugas Tugas Bapak Ataupun Tugas Yang Lain Menggunakan Email Atau Bisa Menggunakan Whatsapp Juga Suatu Komunikasi Data Juga Menggunakan Metode Pengirimannya Gimana Metodenya Itu Kemudian Ada Bank Teller Sistem Kerja ATM Nanti Kita Bahas Juga Kemudian Ada Yang Namanya E-Commerce Kalian Menggunakan E-Commerce Seperti Belanja Online Di Aplikasi Online Kalian Nanti Membuat Ada Yang Pemrograman Web Kalian Membuat Website Itu Ada Yang Berbentuk Desktop Dan Ada Yang Berbentuk Mobile Seperti Yang Namanya E-Mobile Dan AI Banking Dan M Banking Itu Mobile Dan Berbentuk Internet Mobile Apa Internet Banking Si E-Commerce Ini Nanti Kalian Buat Desain Menggunakan Web Apa Namanya Web Nanti Bertransaksinya Menggunakan Apa Ada Metode Pia ATM Mana Atau Pia Bank Mana Ataupun Bertransaksi Menggunakan Apa Yang Serang Populer Atau Menggunakan Oppo Dana Atau Sofi Dan Lain Sebagainya Untuk Sistem Komunikasi Datuk Tersebut Sistem Reservasi Airline Memesan Tiket Pesawat Bukan Hanya Tiket Pesawat Bisa Tiket Bus Bisa Tiket Kereta Api Itu Nanti Gimana Cara Sistem Itu Bekerja Nanti Ada Polis Emergensi Sistem Sering Kalian Temuin Di Lampu Merah Lampu Merah Sudah Disetting Secara Otomatis Dari Pusat Misalkan Dimana Si Apa Nanti Di Polda Atau Dimana Yang Mengerjakan Si Polis Emergensi Ini Atau Berbentuk Rambu Rambu Lintas Lampu Merah Atau Himbawan Yang Ada Di Jalan Jalan Itu Menggunakan Suatu Polis Emergensi Sistem Juga Kemudian Ada Sistem Remote Monitoring Sistem Remote Monitoring Ini Seperti Kalian Remote HP Atau Mungkin Remote Televisi Nah Itu Nanti Gimana Sistem Komunikasi Datanya Mungkin Dari Yang Bapak Sebutin Nanti Kita Bahas Juga Selanjutnya Mungkin Perkuman Kali ini Hanya Pengenalan Pengenalan Saja Serta Evaluasi Di Kelas 10 Kemarin Tolong Tetap Semangat Kerjakan Tugas 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 Dan Isi Absensinya Yang Sudah Disediakan Sama Guru Kalian Oke Tetap Kalian Di rumah Nanti Terus Simak Semua Pembelajaran Di Kelas Kalian Apa Nanti Materi Disampaikan Sama Guru Kalian Tolong Simak Yang Gak Tahu Kalau Ditanyakan Dan Tugas Dikerjakan Sudah Tahu Gak Tahu Tugas Kalian Tidak Mau Tanya Atau Kalian Mungkin Pemenin Sama Gak Tanya Ke Gurunya Ada Tugas 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 Tanya Tanya Oke Tetap Jaga Kesehatan Juga Jaga Protokol Kesehatan Yang 3 R 3 M Itu Di Jaga Kalau Mau Keluar Biasa Bola Masker Untuk Menjaga Jarak Juga Agar Kalian Terhindar Ataupun Mengatasi Resiko Agar Tidak Terkena Pamparan Yang Sedang Terjadi Oke Gue Ucapkan Terima